Oke guys, balik lagi di channel VGAMING Jadi di video kali ini kita review Hanzo Revamp Setelah kemarin kita sudah bahas mekanisme skillnya Terlihat sangat overpower sekali dengan damage yang lumayan besar Tapi apakah di Battlefield ini hero berguna atau enggak? Kita lihat bersama-sama aja guys ya Soalnya kalau menurut saya sendiri, ini revamp agak aneh sih Jadi seperti berbeda banget ketika kita mainin Hanzo kan Tapi semoga aja tidak mengecewakan lah ya untuk revamp-nya Oke lah kalau gitu kita skip aja deh guys ya ke in-game-nya Oke jadi disini kita nggak bisa nyuri buff-nya musuh lagi guys ya Karena untuk mendapatkan bisa melahap buff-nya kita harus ngasih mark dulu tuh ke Monster Jungle-nya Kayak gitu tuh, baru bisa dilahap Harus ngasih mark ke target yang mau kita lahap gitu loh Nah ini skill 2-nya lumayan sih buat kita rotasi ya biar lebih cepat ya Soalnya dia bisa ngedash dan lumayan berguna juga buat Hanzo yang ultimate-nya nanti Si Hanzo-nya yang nyamperin ke arwahnya, ke piyang-nya Kita bisa pakai skill 2 ini juga buat kabur ya kan Ya untuk segi farming-nya mau dibilang lambat? Enggak juga sih guys Lumayan lah ini Eits, iya dapet Wah buset lah Nice Udah lanjut dong Gas lah Nice Sebenernya Moonton nge-reva manzo ini Tujuannya agar supaya ketika dia gak punya ulti Dia masih bisa fight gitu loh Tapi agak mengerikan juga sih ya Ketika kita gak pakai ulti Kayak Lemah banget gak sih si Hanzo-nya guys Let's go Paham Mati Nice Ajar lagi Bentar lagi disamperin Nah Disamperin gak tuh Gak bisa nih Gak bisa guys Gak bisa guys Astaga Gak bisa mau curi buff birunya tadi guys Gak bisa Terus kasih 5 mark dulu Lama banget lagi basic attack Ya mati tickleer ya Mati juga Sabar guys Sabar guys Kita farming dulu ya Jangan terlalu gegaba guys Ini kalau kita lagi dalam bentuk kuyang Gak bisa pakai skill 1 guys Ke turter guys Harus dalam bentuk badan Hanzo baru bisa Sabar ya Saya focus turter dulu Astaga Sorry Astaga Se goblok ini PY Gaming secara nyamuk Sorry guys ya Soalnya Mekanisme Tua ini ya Tangan udah tremor nih Kalau main jungler guys Balikin buff biru gue Eh buff biru Buff total Coba bisa ya Kalau kita mengeliminasi Hero yang megang buff Nanti kalau kita berhasil mengeliminasi Buff nya pindah ke kita Jangan Nanti Dibilang pelagiat game sebelah Iya juga sih guys Tapi masih berharap sih fitur itu Diterapkan di ML Tapi Bakal yang banyak yang gak setuju sih guys Soalnya mubazir banget dong Buff nya Hilang begitu saja ketika kita menemui That's it Iya Nice GG Gimang ya kan Untuk HP regen yang kita prolek Ketika pakai skill 1 ke hero lawan yang full mark Itu juga lumayan sih guys Lumayan gede lah ya Dan juga ketika kita berhasil melahap monster jungle Juga dapat HP regen lagi kan Wait 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 Sabar sabar And coming Let's go Nice GG Gimang Nah kalau pakai Hanzo Refumb ini harus berhati-hati ketika Kuyang kalian meninggoy aja ya Itu yang harus kalian perhatikan Karena Si badan Hanzo yang nyamperin kuyangnya gitu Bukan kuyangnya yang balik ke badan Hanzo Soalnya badannya si Hanzo itu bukan bentuk badan lagi sekarang Gak bisa di basic attack lagi kan ketika dia ulti Jadi bener-bener harus ngincar si kuyangnya gitu Tuh Pejar Ketik real Ketik Nice GG Gimang Bawahnya tuh jebol tuh Ada Carmilla nih semak-semak nih Aduh Aduh Gimang habis turtel guys Sabar guys Sabar guys Wait 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 Sabar As Nice nice Buset dah retry kita lah Abal-abal guys Disini guys Untung dapet Si siapa yang tadi dapetnya Si krill kan Ternyata retrynya alu juga sama abal-abalnya dengan Kuei Gaming Trauma lah Pake hero jungler lagi Kalo gitu guys Saking lamanya Gak pernah main MLBB lagi ya kan Gak lama gak ngepush Gas Aduh Gak mampu bos Mundur bos Wih nice Dapet satu loh dia guys Gak mampu guys Soalnya kalo kita All in sampe Kuyang kita meninggoy Bahaya guys Badan kita yang nyamperin Kuyangnya soalnya guys Bejar Ini alunya Damagenya ngeri sih guys Damagenya lumayan ngeri sih Cuman ya Was-was doang Ketika kita war kayak gitu guys Jangan sampe Kuyang kita meninggoy Sebelum meninggoy Kita udah harus langsung balik gitu Kalo gak balik Udah Meninggoy kitanya guys Untuk masalah Skill 1 Culldownnya Di late game Gak terlalu lama ya Di Early game doang Yang 20an detik ya Kalo udah masuk late game Udah lumayan lah Culldownnya Udah lumayan cepet lah Carmilla tuh datang tuh Turter di atas Kita fokus turter lagi guys Semoga enggak Gain domaret lagi guys Anjir lah Lejar dulu nih Valentina Aduh Ini yang saya takutkan guys Ini dia Kelemahan Hanzo sekarang Kalo Kuyangnya meninggoy Kita udah gak bisa Ngedash ngedash Kedalam tower lagi Saya enak jidat Sekarang guys Jadi harus Diperhitungkan kembali Kalo kalian mau ngedash Kedalam tower ya Soalnya ketika Badan kita udah Nyamperin ke Kuyangnya Kita juga kena efek slow Kalo gak kena efek slow Tadi sih lumayan lah Masih bisa Survive lah kita ya Karena kan dapat HP regen kan tadi Ketika badan kita Nyamperin Kuyangnya kan Tapi ya gak terlalu banyak juga HP regen ya guys Yuk baju Gas Lagunya Turtlenya dulu Kabur dulu guys Kabur dulu guys Sabar guys Kejar Kejar Anjir Gegek gimana gak guys Sambil buff dulu Ini kalo dalam bentuk Kuyang kita gak bisa Melan ya Kasih si Vale Aja lah guys Bawa 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 Menang kah Merisanya Menang gak guys Ngeri sih Ini kalo kita Pakein Skypiercer Ngeri sih guys Soalnya damage ketika Ngasih Skill 1 ke Musuh yang Full mark itu Gede banget guys Damagenya guys Meninggoy nih Meninggoy nih Meninggoy nih Tuh Walaupun gak full stack Juga masih ngeri loh Dibantu sama Skypiercer guys Berarti Jadi Hanzo yang sekarang Memang Lebih Unggul ke Damagenya ya Lebih unggul ke Damagenya berkat Dari Mark yang kita Kasih Semakin banyak Marknya Damagenya Semakin besar Ini kayaknya Minggu depan Bakalan di Nerf dari Damagenya sih Damagenya skill 1 Terutama Soalnya sekarang Damagenya utama Hanzo di Skill 1 nya Skill 1 nya Memberikan Damagenya Skill 2 nya Agak kurang Soalnya dia Damage Berkelanjutan Ngeri cuy Skill 1 nya Bener bener ngeri Kita tinggal Kombo skill 2 Kemudian tinggal Skill 1 doang Soalnya skill 2 itu kan Memberikan damage Berkali-kali Jadi bisa langsung Ngasih 5 Mark Gak usah kalian Beli Gordon Stuff Gak perlu guys Gak perlu kita Main basic attack Kombo Kita pakai skill 2 aja Skill 2 Full mark kan Full stack kan Tinggal pakai skill 1 Udah Beres Ayo Ayo Meninggoy Meninggoy Ayo I1 kita boss Tuh Pas banget tuh Badan kita nyamperin Oh ya ketika Badan kita nyamperin Si kuyang yang Meninggoy nya itu Kita dapat imun ya Beberapa detik ya Gak lama sih Beberapa detik doang guys Ini kalau ngambil lord Juga gak bisa pakai skill 1 nih Kalau kita bentuk kuyang guys Meninggoy gue Cepet Oke nice lah Ayo kalau kalian pakai skill 1 Ke lord Atau turtle Dalam bentuk Badan Hanzo Itu memberikan Tambahan true damage 500 Atau 750 Lagi tuh guys ya Jadi ngambil Objektif nya juga Lebih cepat sekarang Hanzo yang revamp ini guys Gas Valentinanya Valentinanya bisa copy kita kan Langsung jadi kuyang gak sih Kalau dia copy kita guys Anjir dia copy Hiltik dia Gas yuk Alu kartu yuk Bisa yuk Nih yuk Hei 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 Iya Iya Kena jebakan Batman dia guys Hanzo sekarang mah enak Buat kabur Bisa ngedash Ngedash Dulu mah Susah Ya Mau kabur aja Susah dulu Mobilitas Si Hanzo sekarang Udah tinggi banget Berkat skill 2 nya Udah itu Skill 2 nya Berguna banget lagi ya kan Buat ngasih Full mark Ke target Enak banget Gak salah Gak salah Carmilla nya Mancing-mancing tuh Gak sih paham Ini aja Valentinanya aja Yang empuk-empuk aja guys Nice Kita mah ngincar yang empuk-empuk doang Carmilla nya ngapain sih Wih anjay Kena skill 2 kita guys Oh ya kemudian kelebihan dari Hanzo yang sekarang Kalian gak perlu cape-cape lagi Ngumpulin energi buat bisa ulti ya Soalnya sekarang ketika kalian pencet ulti Ya udah langsung full energinya Tapi kekurangannya adalah Kita gak bisa ulti dalam durasi yang lama Durasinya agak cepet Kalau dulu sambil ulti Kita sambil nge-kill kan Masih nambah terus kan Energinya kan Kalau sekarang kan enggak Kita dalam bentuk kuyang ini Mau nge-kill apapun Udah gak nambah lagi kan Energinya Tetap segitu-segitu aja Energinya Gak bisa bertambah lagi Eh Mia nya tuh Dia ngincar badan saya ya Gak tau ya dia ya Kalau badan kita gak bisa ngincar Kocak Mia nya guys Kayaknya deh Tadi Mia nya ngincar badan kita guys Dia belum baca patch mode kali Badannya kuya Badannya hancur Gak bisa diincar lagi boss Tercuma boss Sabar 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 Gas 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 Gak sih paham Eits Gak mau kemana kau bang Gak bisa G-G gimang tuh Mia nya tuh guys Dia ngincar kita guys Sumpah Mia ngincar kita guys Aduh lama banget efek WON nya Hmm nice lah Mantap Yuk gas Carmilla nya Carmilla nya sengaja guys Dia main makro nih kayaknya Sengaja ribetkan kita ngejar dia gitu Tercuma lu Tercuma lu Mau dikejar Mati juga lu Tebal sih dia guys Anjir tebal banget Hmm di freakerin gak Niat-niat Sekali di freakerin Yes Ada Mia ya Almiya di atas Almiya di atas Suyu 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 Gas kan Gak punya ultima Gas kan juga kita guys Nah ayo Kejepit Oh ya ini lord nya bawa 3 minion khusus guys Dia soalnya di advanced server ini Lagi ada kayak percobaan lah ya Percobaan efek better field baru Turret 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 Bisa Eh 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 Tidak Aduh blunder guys Kabur co Kabur Sorry sorry Blunder kita guys Akhirnya dapet tuh turretnya tadi guys Gak kuat Oke ada Valentina Semak-semak keliatan Masih kah Iya masih dia Nah percuma lu nge-copy gue Mau ngapain lu nge-copy gue Gak ada guna si Valentina copy Anso guys Sumpah Dia hanya bisa pake skill kuyangnya doang guys Anjok Gas Gas kan Iya loh Alu kartnya tuh Alu kartnya gak berani guys Alu kartnya gak berani Iya Dorong dorong Selat banget ultinya Oh dia Dia itu Dia Tigrena Pandai guys Dia ngincar Ngincar Mia doang guys Emang Mia ini yang harus diincap Sakit soalnya dia Sudah lah Basenya lah Salah nih Focus base Iya Nice Gege gimang guys ya Jadi inilah dia Gameplay Hanzo Revamp Yang ternyata Sangat Ngerikan sekali ya Damagenya guys ya Damagenya skill 1 nya sih Jadi kalo kita berhasil Pake skill 1 Ke target yang Full mark ya Uh Itu damagenya ngeri sekali Apalagi ditambah item Skypiercer guys Auto bantai-bantai lah ya kan Sekarang juga udah gak perlu kalian ngejagain badan kalian Sekarang tinggal kita ngejagain kuyangnya Agar tidak meninggoy doang lah Jadi ya lebih gampang Lebih simple guys ya Terima kasih guys Sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye 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 bye